Ya pemirsa Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi menggelar rapat pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak atau DPM PPA Kota Jambi dan Camat Sekota Jambi pada Kamis 25 April 2024. Pertemuan ini guna menindaklanjuti usulan perubahan perda 46 tahun 2002. Rapat Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi terkait evaluasi perubahan atas peraturan daerah nomor 46 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Rapat Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi menerima masukan usulan dari DPM PPA Kota Jambi tentang evaluasi perubahan atas perda nomor 46 tahun 2002. Ketua Rapat Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi Sutyono menyampaikan bahwa usulan perubahan tersebut dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan kementerian yang baru. Salah satunya ialah mengenai batasan jabatan ketua rukun tetangga atau RT. DPMPA, merisipi perda pembentukan RT. Tadi kan kita sudah sama-sama kita dengarkan ada permasalahan-permasalahan tentang tidak sesuai lagi Permendagri nomor 18 tahun 2018. Ini segera untuk dapat direvisi perda itu. Jadi sehingga di bawah jangan ada jadi kegalauan atau kegelisahan. Dan perintah dari Permendagri yang masa jabatannya 3 tahun menjadi 5 tahun. Kan itu? Dan tadi ada juga yang menarik, ada yang ada RT-nya sedikit, KK-nya. Nah, ini mungkin kita akan diatur dalam perda mungkin klaster-klaster lah ya. Jangan disamukan dengan beban kecil, penghasilannya sama. Bebannya besar ya sama sesuai dengan peraturan. Jadi sehingga tidak membebani APBD. APBD kita kan sekarang sangat minim. Apalagi RT akan banyak perkembangan. Yang sekarang jumlahnya 1.648 RT. Dan akan dikembangkan lagi. Tadi ada yang 300 KK. Itu mungkin akan dipecah lagi. Gantikan APBD kita akan menambah lagi. RT kita akan menambah lagi. Nah, ini mungkanya secepatnya kepada Ibu Kofi selaku Kepala Dinasnya untuk segera diajukan ke Menkumham untuk dapat merevisi perda ini sehingga disesuaikan dengan peraturan perundangan-perundangan yang ditinggalkan. Sementara itu, Ketua DPM PPA Kota Jami, Noverinti Widewanti, menyampaikan bahwa evaluasi persoalan tersebut dikarenakan adanya pasal-pasal dalam perda yang saat ini tidak sesuai dengan peraturan kementerian. Kami sebagai Kepala Dinas Pembedaan Masyarakat, perempuan dan perundangan yang ditinggalkan mengusulkan perubahan perda tentang RT dan LPN. Di mana kita ketakui, sesuai dengan 2018 tahun 2018, bahwa LKD, yang termasuk di dalamnya RT dan LPN, ini sudah ada aturan yang terbaru, yaitu peradaan Permendagri 18 tahun 2015. Di mana perda tentang RT dan LPN di Kota Jami, masih mengacu kepada Permendagri yang lama, yaitu Permendagri No. 5 tahun 2007. Dan secara otomatis, perda ini sangat urgensi untuk dilakukan perubahan maupun kegantian. Poin-poin yang paling urgensi merujuk ke Permendagri 18 tahun 2018 adalah masa berlakunya Ketua RT. Di mana di perda kita yang sekarang, Ketua RT itu masa berlakunya 3 tahun. Tapi menurut Permendagri 18 tahun 2018, Ketua RT itu masa batinya selama 5 tahun. Hal yang urgensi lain adalah ketika adanya pemekaran RT, di mana keadaan setiap RT di Kota Jami ini, jumlah kakaknya itu rentang kendalinya terlalu jauh. Sehingga ada RT yang hanya sedikit jumlah kakak yang dibinanya, dan ada RT yang jumlah kakaknya sangat besar sekali. Dan ini akan kami formulasikan sedemikian rupa, sehingga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.